day in my life edisi masak kemama hi assalamualaikum apa kabar kamu mudah-mudahan kalian semua sehat ya nah udah pada tahun belum masakan aceh satu ini yup namanya ini adalah kemama ikutin terus vlog aku aku bakalan kasih tau ke kalian bagaimana prosesnya nah pagi-pagi aku biasanya masak serapan dulu guys nah kali ini aku serapannya yang simple-simple aja yaitu burger burger roti yang rotinya juga roti petak bukan roti yang bulet-bulet ya jadi ini udah selesai aku serapan dulu tadi juga paksuku cepat pergi ke kampus karena ada acara atau sidang seminar gitu nah pagi-pagi kalian bisa lihat nih kondisi rumah aku yang begitu-begitu berantakan gak bersih gak rapi gak sama sekali di balik layar emang kayak gitu ya tapi kalau kalian lihat di instagram rumah aku di rumah adzu itu pakai pasti bakalan estetik banget tapi kalau keadaannya gini ya karena aku jualan online jadi toko ini sekaligus rumah aku guys pokoknya betul-betul berantakan makanya kenapa kalau sampai barang itu aku pengen cepat-cepat banget diterus dikirim karena memang aku gak suka lihat yang gini-gini teman-teman makanya itu kalau aku lagi stress lihat gini memang betul-betul berantakan oke kali ini kedatangan paket lagi karena alhamdulillah kemarin berkas luar biasa ya teman-teman pada order semua guys oke setelah aku unboxing dan packing barang kebetulan aku gak tag video karena itu aku disiarkan langsung ini sekarang aku mau tag video mau bikin kredit video untuk instagram aku yang ala-ala gimana gitu pokoknya ya kalau kalian lihat pasti disana bakalan heboh-heboh banget deh jadi jangan lupa ya follow instagram aku at Nuzulam Fitriani atau at Nika Galeri Aceh pokoknya seru banget deh nah ini lanjut ke bagian dapur kalian bisa lihat bagian dapur ini mau aku renov bukan renov sih tepatnya mau aku rapiin lagi karena memang terlalu banyak barang dan ini kebetulan waktu aku tag video sebelum datang meja belajar ini memang aku gak sanggup lihat jadi maaf teman-teman untuk part best-bestnya aku gak rekam tapi kalian bisa lihat aja hasilnya untuk sesudahnya di sebelah sini aku udah taruh meja kerja untuk paksu dan ini udah rapi sedikit tinggal di atas rak itu ya oke jangan salvak sama ini satu set pisau aku yang cantik banget dan lanjut aku mau bikin indomie ya kok indomie maksudnya ini aku mau bikin mihun sorry maaf aku gak mau ulang lagi pokoknya ini aku mau bikin mihun yang sederhana banget dan ini memang mihun rebus ya cukup digoreng bawang putih tomat sama kol kita masukkan kol terus masukin telur masukin garam kecap kecap asin jangan lupa lada juga tomat saus tomat dan masukin mie rebus mihunnya masukin daun soap dan daun bawang ini enak banget loh pokoknya semerba ini kalau kalian bikin ini kayak pengganti indomie gitu ya pokoknya sedap betul jangan lupa kita taruh itu cabai kecil dan kita tambahkan saus lagi biar lebih mantap oke guys ini lanjut aku makan dulu sebelum aku makan nasi ini beneran enak kalian wajib coba resep ini karena memang resep simple pengganti indomie dan memang beneran maknyus ya karena aku suka yang rebus-rebus gini oke karena itu udah siap tadi aku rebus apa namanya ikan tongkolnya lanjut kita masukin bumbunya dulu nanti untuk bumbu-bumbunya aku tulis di kolom caption ya kalian bisa lihat aja apa aja bahannya bahannya simple banget sih bawang merah bawang putih cabai merah cabai kecil sama asam sutis oke asam sutis itu adalah belimping yang dijemur sampai dia berwarna coklat nah ini cara masaknya itu kita masukin bumbu dulu setengah matang baru kita masukkan ikan tongkol yang udah kita suir-suir tadi nah ini pasti penampakannya enak banget guys kalian wajib coba di rumah ya apinya kecil aja ya dia untuk satu ikan tongkol itu kita masak sekitar 1 sampai 2 jam nah gitu oke guys segini dulu dm life dari aku karena ini udah mau makan aku udah lapar lihat ini beneran enak sampai jumpa di dm life selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati